Sudah bukan rahasia lagi jika pohon pisang memang sudah menjadi sarang jin Selain pocong, pohon ini juga menjadi tempat favorit para kuntilanak Atau juda tuyul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu namo budaya Salam kebajikan sampurasun Rahayu 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 Alhamdulillahirrohmanirrohim Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang senantiasa menimpahkan kepada kita Yaitu ni'mat, ni'mat sehat, ni'mat iman, dan ni'mat islam Salawat serta salam semoga tersuruh dan jujurkan alam Yaitu Nabi besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya Dan insya Allah kepada kita semuanya Sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya Yang senantiasa setia nonton video-video di channel ini sampai selesai Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Berpelimpahan rezeki Dan yang terpenting adalah sukses buat kalian semuanya Amin Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Langkah baiknya Kalian menekan tombol subscribe-nya Apabila tombol subscribe kalian masih merah Tekan tombol loncengnya Pilih untuk semuanya Supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video dari channel ini untuk berikutnya Di like-like, di komen-komen Apabila baik bisa kalian aminkan di kolom komennya Dan bila perlu kalian share ke medsos-medsos kalian Supaya teman-teman atau saudara-saudara kalian mendapatkan informasi yang indah ini Dalam perimbun jawa bukan hanya bangunan atau tempat kotor saja yang disenangi oleh jin ataupun setan Rupanya beberapa pohon pun disinyalir menjadi salah satu tempat favorit jin dan syaiton untuk tinggal atau sekedar bermain Tidak bisa kita pungkiri Makhluk-makhluk halus itu memang berada di sekitar kita Dan memang ada untuk keberadaan makhluk-makhluk itu Jin pun seperti manusia Ada yang baik, ada yang buruk Ada yang jin muslim, ada yang non muslim Hodam-hodam leluhur biasanya itu akan menjadi pendamping diri kita Dia akan menolak mara bahaya yang akan terjadi pada diri kita Apalagi kiriman-kiriman orang yang jahat melalui jin-jin jahat juga Jin jahat pun akan berteman dengan orang yang jahat Jin baik akan dekat kepada orang-orang yang baik Oke yang berikut ini adalah tujuh pohon yang sering kita temui Dan menjadi sarang makhluk halus menurut primon jawa Untuk yang pertama adalah pohon beringin Pohon ini memang sudah sangat dikenal sebagai sarang jin dan setan keduru Pohon yang identik dengan rindang dan tinggi Memang akan tampak menyeramkan pada tengah malam Bahkan ada yang mempercayainya Apabila ada seseorang yang mematahkan atau menarik akar-akar pohon meringin yang bergelantungan Itu bisa mengakibatkan orang tersebut akan jatuh sakit Ya secara logika bisa jadi sih Siapa sih yang gak marah kalau rumahnya dirusakin Kemudian yang kedua adalah pohon asem Atau pohon asem juwo Pohon asem yang sudah memiliki batang yang besar Dan menjulang tinggi akan menampakkan kesan rimbun dan teduh Namun tidak disangka kalau pohon tersebut rupanya Menjadi rumah yang baik untuk para kuntilanak dan pocong Untuk menempati atau menjadikan pohon asem itu sebagai rumahnya Pohon asem ini juga mengeluarkan energi negatif Jadi tidak baik ditanam di sekitaran rumah kita Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami Bagaimana kalau pohonnya itu ukurannya kecil Seperti pohon meringin yang masih kecil Atau pohon asem yang sudah dibonsai dan kecil Apakah itu berpengaruh? Bisa jadi berpengaruh karena pohon asem tersebut Atau pohon meringin tersebut mengeluarkan energi negatif Hanya saja ukuran atau energinya lebih kecil Karena ukuran pohonnya pun masih kecil Pohon asem ataupun pohon meringin Sebaiknya jangan ditanam di sekitaran rumah kita Karena bukan masalah besar kecilnya Tetapi adalah energi negatif yang kedua pohon itu pancarkan Bukan berarti pohon yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak bermanfaat Hanya saja tempat menanamnya saja yang tidak tepat Kemudian yang ketiga adalah pohon kapuk atau randu Di balik manfaat yang sangat luar biasa Sebaiknya kalian tidak membiarkan pohon kapuk ini untuk tumbuh besar Karena jika tidak pohon itu justru akan menjadi rumah jin Ataupun syaiton ataupun kuntilanak Berdasarkan kepercayaan warga yang sudah turun-temurun Dan dipercaya sampai saat ini Bahwa pohon randu atau kapuk adalah rumah yang baik untuk para pocong Jadi kalau kalian penasaran Apakah benar pohon kapuk itu memiliki energi negatif Kalian silakan coba mendekati pohon kapuk itu yang besar Pada saat malam hari Kalian akan merasakan energi negatif atau merinding-merinding Apabila kalian memiliki kelebihan Atau yang sering disebut dengan memiliki indera kenam Kalian bisa melihat penghuni yang ada di sekitaran pohon kapuk itu Kemudian yang keempat adalah pohon pisang Sudah bukan rahasia lagi jika pohon pisang memang sudah menjadi sarang jin Selain pocong Pohon ini juga menjadi tempat favorit para kuntilanak Atau juda tuyul Mereka biasanya menampakkan diri mereka di sebelah pohon-pohon pisang Jadi disini bukan berarti pohon pisang itu tidak bermanfaat Bukan berarti pohon pisang itu tidak menghasilkan rezeki Pohon pisang bagus Tapi ditanamnya jangan di depan rumah Kalian bisa menanamnya di kebon atau di bagian belakang rumah Yang jaraknya sekitar 3 meteran lebih Kalian juga bisa akan kaya karena pohon pisang Apabila kalian memiliki 10 hektare pohon pisang Gimana gak kaya? Dari daunnya laku Dari buahnya laku Jantung pisangnya juga laku Kalau kalian memiliki seribu pohon Bisa kalian kalkulasi saja Tapi kalau kalian menanamnya di depan rumah Bagaimana mau kaya? Karena pohonnya paling bisa menampung 5 sampai 10 pohon saja Iya kalau berbuah Kalau enggak sudah bikin lokasinya kumuh Apalagi kalau memang benar itu dihuni oleh jin Sebaiknya nanam pohon pisang jangan di sekitaran rumah Itu saran dari saya Yang kelima adalah pohon bambu Pohon bambu adalah pohon yang sangat kedung dan rimbuk Pohon ini juga menjadi salah satu tempat favorit para bangsa jin Terutama kuntilanak Tetapi tidak untuk pohon bambu yang berjenis pohon bambu kuning Karena pohon bambu kuning itu adalah kebalikan dari pohon yang lainnya Justru merupakan pohon penolak balak Sehingga paling takut untuk mendekati oleh para jin Jin itu takut sama pohon bambu kuning Kemudian yang keenam adalah pohon nangka Sering kita jumpai di perkampungan-perkampungan Orang menanam pohon di tinggi rumah Atau di depan rumah Pohon nangka ini adalah pohon yang memiliki pohon yang besar Kita paham dan orang banyak yang tahu Bahwa wah nangka yang sangat menggilukan Namun dibalik itu semuanya Bahwa pohon nangka adalah merupakan tempat tinggal mahluk halus Para jin itu suka menempati pohon-pohon nangka Pohon nangka adalah surga bagi kuntilanak berlambut panjang dengan wajah putih Jadi saran kami sebaiknya Pohon nangka ditanam di kepompungan saja Selain berbahaya apabila nanti pohonnya sudah besar Terus buahnya matang jatuh Kebetulan di bawahnya ada orang yang sedang-sedang ngobrol Itu sangat berbahaya sekali Kemudian pohon sukun Pohon sukun juga merupakan pohon yang dipercaya Tempat bersarangnya jin Atau jenis mahluk halus pocong dan kuntilanak Mereka suka bermain di pohon sukun tersebut Yang kita ketahui pohon sukun itu adalah memiliki buah yang lezat apabila dibuat makanan Untuk itu kita sebagai mahluk Allah yang diberikan akal Jadi tanamlah pohon sukun di kebon Tanam sebanyak-banyaknya Itu akan jauh lebih bermanfaat Daripada kita menanam pohon sukun hanya satu batang Tapi di depan rumah Selain energinya negatif Pohon sukun itu disukai oleh mahluk halus Baiklah teman-teman semuanya Demikianlah tujuh jenis pohon yang menjadi sarang hantu atau sarang jin Kalian boleh percaya ataupun tidak Tapi mahluk halus itu memang ada Selama kalian tidak mengganggu mereka Maka mereka pun tak akan pernah mengusik kita Sama seperti manusia Jangan mengganggu kalau tidak mau mengganggu Jangan dicubit kalau tidak mau dicubit Tapi sebaiknya kita menghindari hal tersebut Supaya kita tidak tergelincir atau clash dengan mahluk halus Kebenaran datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri itu beri saya Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan Jangan lupa sedekankan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jarian Buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!